Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat siang Dan perkenalkan kami dari Nopo WLBT Apa itu WLBT? WI-LOP-MAK-TRI Jadi sekarang kami akan kompresentasikan masyarakat diskusi kami Yang dimulai dari durakan Kami disini akan membayangkan topik yang pertama yaitu tentang tenaga endogen dan tenaga exogen Silahkan kepada beberapa waktu dan tempat Silahkan Terima kasih Terima kasih Agen Nah Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam pengungan bumi Tenaga endogen ini maka menggerakkan kerak penua dan kerak sabukah Tenaga endogen ini bersifat membangun karena dapat membentuk simpatan Dan patahan sehingga menjual penunggitan dan penunggulan Tenaga endogen ini meliputi Lutonisme, tektonisme, dan seisme Tenaga exogen Tenaga exogen adalah tenaga yang berasal dari luar ke rumah dunia Tenaga exogen ini bersifat merusak permukaan bumi yang telah dibangun oleh tenaga endogen Tenaga exogen ini dibantu oleh air, angin, dan juga organisme sehingga terjadinya pelaburkan erosi, denudasi, dan juga sedimentasi Tanah Temaga exogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam pengungan bumi Sedangkan terima exogen adalah tenaga yang berasal dari luar kemudian Tenaga exogen adalah tenaga yang berasal dari luar kemudian Selanjutnya adalah lipatan Lipatan itu terbagi menjadi tiga Yang pertama ada lipatan sega Saya agamankan lipatan sega Karena disini Lipatan sega itu Jadi lipatan sega itu adalah Lipatan Yang dihasilkan dari Kekuatan yang sama Yang mendorong dua sisi Secara simbang Jadi bidang sungguh lipatan ini Membagi Simplin dan antiplin Secara sama besar atau simetris Nah yang mana simplin dan yang mana antiplin Simplin itu adalah Bagian yang Posisi yang rendah Ini simplin Nah yang bagian yang posisinya Lebih tinggi ini itu adalah Antiplin Jadi kekuatan yang sama Apa itu kekuatan yang sama Jadi dorongannya itu Seimbang Jadi nanti Gambarnya kira-kira gini Terus yang simplin juga Mendorongnya ke bawah Jadi seimbang Tidak ada yang Lebih tinggi atau Lebih curah Tidak ada Dalam Lipatan beda Ini namanya Lipatan beda Yang kedua Adalah Lipatan kiri Oke Lipatan miring Dari tampunya saja sudah Bisa kita ketahui Lipatan miring Yaitu Lipatan tegak yang mengalami tekanan secara Terus-menerus Berbeda dengan lipatan tegak Lipatan miring itu Sama baik sih sebenarnya Tapi Dorongannya itu Di waktu Lebih pesan di satu sisi Jadi tidak seimbang Ada sisi yang lebih kuat Ada sisi yang Lebih rendah Jadi Kira-kira kemana lah ya Benda orang ini Kesini Kesini Atau kesini Yang terakhir Yang terakhir adalah Lipatan berba Lipatan berba Lipatan berba adalah Lipatan yang terbentuk Karena ada dorongan secara vertikal Dari satu sisi Iyiaaa 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 Nah jadi Dorongan yang ternyata ke situ Nah sekarang dorongan yang Romba itu kesini Nah Selembel Nah Jadi Gara-gara dorongan vertikal itu Menyebabkan Bagian Bagian ini bagian apa Menyebabkan yang lebih rendah ini Sinkrim Sinkrim Pintas banget Eee Bagian Sinkrimnya Berbentuk Landai Landai itu Arti itu Agak miring Makanya dia berbentuk Seperti ini Ya Understand is Yes Itu kenapa Oke Selanjutnya adalah Empat tahap Yang akan dijelaskan oleh Naira dan Mestri Kebenaran Naira Kami masih lakukan Kami masih lakukan Kami masih lakukan Jadi Jadi Horse Di dalam patahani pada Horse Horse adalah Hasil dari Patahan bumi Yang mengalami Kenaikan Atau Penyimpanan Sehingga Lebih tinggi Dari 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 Sentarnya Nah Sedangkan Gaben Itu adalah Hasil mengalami Penyakit Sehingga Lebih rendah Dari Sentarnya Gak Dapat Dari Gak Yang lebih tinggi Ini merupakan Horse Dan lebih rendah Ini adalah Gaben Oke, selanjutnya adalah memusat Memusat adalah patahan yang dihasilkan dari tenaga endogen yang memusat Contohnya seperti dana otoba Yang memusat diantara penggulungan Lalu menyebar Menyebar adalah patahan yang disebabkan oleh tenaga endogen yang menyebar Contohnya adalah penggulungan laut Jadi sebelum kalian bisa melihat keindahan pegunungan Kalian harus menyelapkan terlebih dahulu ke dalam laut Jadi itulah yang disebut dengan patahan gunungan Lalu patahan menuju suatu tempat Yaitu hasil dari gerakan Pelangan horizontal dan vertikal Yang menyebabkan lapisan bumi yang menjadi resah Dan patah ketika sampai ke titik pusat Oke, selanjutnya adalah menerima yang terakhir Yaitu epirogenetik yang akan disampaikan oleh Taya Jadi epirogenetik itu gerakan bumi yang bergerak Terus gerakan bumi itu bikin Bikin pemukang bumi itu geraknya secara retikal Terus gerakan bumi itu bergeraknya secara retikal Terus dia itu lama Tapi dia bergabung di daerah yang luas Jadi karena dia luas dia itu Gugelnya lama Terus selanjutnya Itu kembalikannya Itu kembalikannya Origenetik Nah ini itu di pembentukan penggunungan gitu Jadi geraknya itu ada di daerah yang petikal Tapi yang ini itu lebih cepat Daripada yang epirogenetik Terus dia bikin Bagi penggunungan patah sama patah air Oke Oke Terima kasih kepada teman-teman Karena pelan-pelan yang berbeda di daerah sangat baik Karena saya yang tidak ada yang mau bertanya Dan ini Saya yang akan lakukan pertanyaan Yang besok Dapat ekstrim Hai daerah Hai doang Gak pernah Tidak Dapat Dapat cadangan Ini adalah dari tinggi Kamu yang bersama Oh iya Kamu yang bersama Dapat teman es krim Pokoknya sudah Lupa Mantur balik Pemenanggi Oke Jadi ada Tiga pertanyaan Tiga orang memenangi Iyeee Baru kais memenang Ya Ya lu mana Gugel 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 eh Yang baik Yang paling cepat Yang pertama Sebutkan Tiga macam lipatan Ayo lipat Oke Ayo lipat Berang Terima kasih makanan makanan terus berubah oke saya kira yang kedua sebutkan sebutkan tiga macam makan tadi, tadi yang pertama yang pertama berubah saya bisa mau buku dapat kakakak kakakak ayo kakakak jawab di jawab di ayo kakakakak apa itu tenaga ee masalah kakakakak kakakakak bentar apa lagi apa lagi sebutkan contoh tenaga indonesia kakakak 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 ayo kakakak tapi aduh apresiasi enggak enggak bisa jadi peneritannya adalah sultan razam sama zakirah oke oke sekian dari Terima kasih telah menonton!